Oke, selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi biasanya... Halo! Aku biasanya kalau misalnya lagi di hotel, collabnya sama Rizka Jadi hari ini aku punya 2 teman baru untuk collab saya di sini Ada... Blery! Gina! Yeay! Jadi hari ini kita bakal nge-swatch lipstick Buat kalian di 3 skintone kita yang berbeda Lipstick yang akan di-swatch adalah L'Oreal Invalible Pro Matte Liquid Lipstick Nanti kita akan semua shadenya ini yang last chocolate Jadi ini yang baru-baru variannya Ada 8 warna, nanti kita akan swatch Karena kebetulan banget nih kita bertiga, skintone-nya beda banget gitu ya Kalau kamu lebih ke... Natural sebenernya Kalau aku lebih ke warm, kalau Betari lebih ke... Banget 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 Indonesian Exotic Skin Tone Lebih ke Exotic Skin Jadi kayak lebih ke dark skin tone gitu So ya kalau misalkan penasaran Gimana warnanya Keep on watching! Keep on watching! Jadi... Kalian bisa lihat warnanya di kita Dan hopefully itu bakal ngebantu kalian buat nge-milih warna yang mana yang bakal kalian pake So... Yuk kita mulai Kayak siswa Apa? Kayak siswa Kayak siswa Kayak siswa Eh lo by one get one ya? Oh stop ya dulu Aku racunnya sayang Coba... Ini nomor... 848 dose of cocoa Oh pantesan nge-mangi cocoa bassistar Laper bep ya lo 12 gelas lo bep laper Itu macam bau bau coklat gitu Jadi kayak... Gue pengen ice cream walls deh Bad ice cream walls banget Cepet merek banget Ice cream walls banget ne Pucet abis Pucet banget ya Jadi kalau untuk di gue warnanya bener-bener pucet banget Beda banget sama kalian berdua Kalau kalian kan masih ada pinkish-nya gitu kan? Kayaknya ini karena nude Tapi base-nya tuh lebih more onto coklat gitu kali ya Ini kan tadi Base-nya tuh kayak lebih onto coklat gitu menurut aku Jadi kayak emang cocoknya lebih ke light to medium skin tone Jadi kalau ke yang medium to dark skin tone Kan biasa lebih cocok sama yang... Apa ya... Kayak Gina bilang kalau yang ada hint of pink-nya gitu Kayaknya bakal lebih bagus Lebih berwarna gitu Kayak hari-hariku dengan sini Gimana? 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 Jadi cukup Udah ditembak atau belum? Lamon banget Ginger bomb Gue bakal ngapus langsung Ngapus lagi Karena gue tuh pernah nyobain Di swatch di tangan Kalau yang si Glossy kan Dia pas di swatch Dan di kena geser Atau kesentuhan Dia pas di transfer Ini tuh bener-bener gak transfer Jadi aku pernah sampai 2 hari gitu Aku cobain Itu aku bawa mandi Aku scrub Aku pakai Terus kayak setelah 2 hari 2 malem Dia tetep Stay gitu Tetep-tetep on fleek Dan aku udah coba segala jenis Itu udah makan Udah Makan Minum Snack Mandi Scrub Semuanya Luar biasa lo Dan ini tuh Dan ini tuh cuman bisa ilang pake Ya kayak Remover yang ada Oil infusenya gitu Jadi kayak Ini kan kita pake Aku pake oil aja Dia masih Bersisa lo Masih iya kan Emang pigmented banget Pigmented banget Berarti ini bagus buat bibir-bibir yang kayak Pinggirannya emang kita Iya Karena ini coverage banget kan Aku gak punya sama kamu sih lu Kamu merasa Coverage-nya cukup bagus Terus cuman Mungkin kalo yang bibirnya agak-gakak kering Oh lip balm ya Iya Perlu Perlu bantuan Mohon maaf Mohon maaf Mohon nih ya Dirukil dulu coba Coba Haimau Apanya tadi Kamu Hasil selamat menikmati udah konek udah rusuh ya udah jam 2.30 yaudah udah selesai ayo sama tante oh tadi itu dia swatches dari kita ini udah gak konek jam 2.32 udah jam segini udah jam 12 malem yaudah kita bakal nge-review dikit aja sih tentang yang udah kita coba so overall menurut aku ini wanginya andes, marco, andes, mantapsul wanginya enak banget mengingatkanku pada mantap terindah apa? on love bahaya kamu one love one love one love insap Rukiya Dushay jadi ya wanginya tuh enak banget mirip apa tuh dia kata kamu? good time ya? iya kayak good time mirip banget sama good time good time, campuran campuran semuanya ice cream walls ice cream walls ice cream walls ice cream walls cocot baik baik temen-temen saya agak-agak udah halu gitu ya sebetulnya aku harus lagi kebetulan laper kebetulan tapi gak punya makanan oke baik terus kayak mulai dari packaging dulu kali ya kalo packagingnya sih aku suka banget karena sebenernya sih semua L'Oreal punya packagingnya kayak gini cuman beda di warna aja kalo ini masih sama dengan si Promete yang biasa cuman beda di warna kalo yang ini tuh warnanya lebih ke yang coklat-coklat nude disuruhkan sama warna dalamnya cuman tutupnya warna coklat gini which is very cute menurut aku kalo perintah kalian gimana? hmm itu ini tisu ini tisu aku sebenernya punya yang glossnya juga kan nah coba kita bandingkan sama yang ini kalo yang ini kan tutupnya memang hitam nah yang glossnya tuh persis banget kayak gini cuman yang tabungnya tuh agak transparan hmm nah kalo yang ini kan dove gitu nah ini tuh mirip sama yang ini cuman beda di tootnya aja which is menurut aku sebenernya kalo dari segi warna lucuannya gini iya dari segi warna lucuan yang si Les comot sini ya cuman kalo di shades yang di kita hmm let's talk about shades kayaknya okay let's talk about shades kayaknya si Les Chocolates ini apa ya pilihan shadenya mungkin rangenya lebih sedikit lebih ke warna-warna coklat warna-warna nude gitu kali ya dan malah mungkin lebih cenderung cocok ke skin tone iya yang lebih ke yang bahkan di aku juga yang cocok cuman dikit ya tadi yes jadi kayak more on to cool atau neutral skin tone gitu sih karena ini ada dua doang yang cocok dan yang favorit aku warnanya di aku maksudnya yang kayak gak bikin kayak ibu tiri gak bikin kayak kayak easy lu yang itu ya figuran-figuran yang tiri hahaha 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 udah apa tuh sih terus kayak gak bikin kayak orang baru keluar dari rumah sakit juga abis kena tipes tapi yang ini tuh warnanya kayak bikin natural aja cantik aja gitu yaitu warna volute choco sama sweet tooth kalo di kamu yang cocok aku ini dua warnanya sih sebenernya semuanya bagus dalam artian jujur kayak muka aku itu gak cocok sama warna-warna yang blue tapi sejujurnya kalo misalkan di skin tone ini hampir semuanya tadi tuh bagus cuma muka saya kebetulan kayak ibu tiri mau makan anak banget aja gitu makan orok ya ini mau makan orok say jadi kayak yaudah dan ini yang favorit aku itu yang hmm volute choco sweet tooth sama candy man ini tuh sebenernya warna-warna aman kalo misalkan mau kalian pake yang sehari-hari ya kalo dibandingkan sama yang warna karena ini tiga warna yang termuda dari rangkaian si less chocolate ini cuma kalo misalkan mau dare to be bold ya why not untuk coba warna yang lainnya yes betar nih yang mana nih kalo aku tadi yang mana tuh yang nomor 2 nomor 2 tuh si volute choco nomor 2 choco tadi terus hasilnya oh jadi kita berarti tuh suka volute choco ya yes ya ya tapi skin aku itu hasilnya tuh rather ke orange gitu dan gak bikin pucet nah hampir semua rangkaian si choco ini tuh bikin kulit apa di bibir hasilnya tuh pucet washout gitu ya yes banyak banget yang gak cocok untuk dirt kayak aku jadi aku sedih sebenernya aku suka semua new one night ternyata gak masuk dimana dong ya sebenernya lucu-lucu banget walau kita mikir semua bakal tetap di betari iya karena kan warnanya lebih ke yang cocok buat kulit exotis gitu ya sebenernya pilihannya cuman turns out mungkin pas dipake jadi kurang pas aja gitu jadi sedih cuman yang kita suka banget dari ini selain daripada aromanya yang endes bikin kita lapar di tengah malam ini oke saya emosi karena saya lapar yang kita suka lagi adalah ketahanannya bener gak sih jadi tuh tadi pas udah pake ini betari sama Gina abis makan gorengan jangan segitu itu tuh malu nih cuman ketauannya banget kawan gorengannya eh dayatnya gagal cuman kayak bener-bener masih on flick aja ya jadi aku tuh tadi jujur aku makan jeruk aku minum aqua botol dan aku makan gorengan dan itu literally gak geser sama sekali tapi tuh setelah ngeset ya ngesetnya cukup agak lama iya betul yang aku kurang suka karena lama banget nah tapi setelah itu tuh literally gak geser sama sekali bahkan di kayak aqua botol aku itu tuh gak nempel sama sekali tuh klip aja ya dan itu bagus banget harganya berapa ibu? kalo buat harga nanti aku bakal taro di description box sama di mana kalian bisa beli juga aku bakal taro di description box di box affordable pasti kan ini drugstore ya Beb klorel kan drugstore jadi tenang aja yang sedih tuh yang sedih hal yang menurut aku kurang oke dari ini adalah dia tuh kan texturernya thick sebenernya dia mirip aku ngerasa ini tuh mirip sama SSMI Maybelline punya oh iya hal ya jadi tipenya kayak matte liquid lipstick texturernya thick terus kayak pigmentednya bagus banget ya kayak pigmentasnya bener-bener intense dan bisa nge cover warna lip kita yang asli gitu ya kurang lebih sampe bibir aku yang nah itu intem aja yang lebih rupi iya bisa cover banget jadi kalo misalkan kalian yang pengen bener-bener kayak warna yang nutupin warna asli bibir bisa banget pakennya sih ya itu that's a good thing sih cuma yang aku kurang suka adalah tadi downtime-nya tuh lama jadi dia tuh buat tunggu nge-setnya itself tuh lama banget sedangkan ketika belum nge-set dia tuh masih agak-agak lengket gitu sih lengket banget oh sama untuk ngapusnya iya itu PR banget karena perlu yang oil base gitu kan buat ngapusnya gitu sih paling so overall menurut aku ini worth it atau enggak menurut aku ini worth to try tapi nggak worth to collect maksudnya nggak yang kayak full range bakal di collect gitu sih yes karena dia warna yang sesuai jadi jangan asal beli dulu aja gitu loh ya penting dicoba dulu lah iya kayak aku kira aja nih semua warna ini bakal cocok di kulit aku udah ternyata enggak jadi kayak cari mana yang paling suitable buat kamu sih so ya that's all for today's video thank you so so much buat kamu yang udah nonton dan kalo misalnya ada keinginan aku bikin konten apalagi tulis aja di bawah di komen so i hope to see you guys on my next video bye 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 bye